Namanya izin memperkenalkan Hi, welcome back to my channel Widya LTS Kami dari Stikas Dharma Musadabandu Program Studi Diplomatika Keperawatan akan membahas tentang Demam TIPOI Oke, sebelumnya izin memperkenalkan Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri Saya Agung Widyantoro Sebagai kameramen Dan rekan saya Widyatun Perkenalkan nama saya Agung Widyantoro Sebagai kameramen Dan rekan saya Widyatun Hasanah Sebagai pemateri Dan pemateri Oh iya sebelumnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih Semoga Anda menikmati Happy watching Oke guys, jadi kita disini akan sedikit lebih mengenal apa itu demam TIPOI Oke langsung aja Apa sih demam TIPOI itu? Demam TIPOI adalah penyakit akut yang disertai dengan demam Yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi atau Salmonella pride tipi Bakteri tersebut ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi dan disebabkan oleh orang lain di area yang sama Nah itu adalah pengertian dari demam TIPOI atau yang lebih dikenal dengan TIPOI Nah ini adalah contoh gambar-gambar bakteri Salmonella tipiknya ya Nah teman-teman demam TIPOI ini umum terjadi di negara-negara berkembang Terutama pada anak-anak Nah kondisi ini sering terjadi pada usia anak-anak Tapi bisa terjadi juga pada usia yang dewasa Nah pada pasien yang menderita demam TIPOI Maka akan muncul beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala yang akan kita sebutkan setelah ini Nah berikut adalah tanda dan gejalanya Satu, demam yang rendah namun meningkat setiap harinya Dalam merpati hingga 40,5 derajat celcius Kedua, sakit kepala Tiga, kelemahan dan kelelahan Keempat, nyeri otot Kelima, berkeringat Keenam, batuk kering Ketujuh, kehilangan nafsu makan dan berat badan Kedelapan, sakit perut Kesembilan, diare Kesepuluh, ruang dan kesebelas perut yang sangat buka Nah itu adalah beberapa tanda dan gejala dari demam TIPOI Mungkin ada beberapa yang kita gak sempat sebutin ya Mungkin itu adalah beberapa aja Mungkin kalau teman-teman punya gejala seperti ini Bisa kalian langsung konsultasikan ke dokteran Kapan sih kita harus pergi ke dokter? Nah teman-teman harus menghubungi dokter bila mengalami gejala-gejala yang mana anda tuh menurutnya udah terkena TIPOI Terus itu kayak, ih kayaknya kayak terkena TIPOI dari contoh-contoh yang saya tadi sebutkan Terus sakit setelah mengunjungi negara lain Contohnya kalian abis, contohnya abis ke luar negeri nih Terus pulang ke Indonesia kalian sakit dan sakitnya tak untung sembuh Kayak malam 4-5 hari gak turun-turun Nah kalian bisa langsung cek ke dokter Oh gitu, terus apa sih penyebab TIPOI? Nah penyebab TIPOI kan tadi udah dijelasin di awal Nah kita korek lagi Infeksi Salmonella TIPOI itu atau yang sering dikenal dengan TIPOI Nah itu karena mereka atau seseorang mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi penyebab dari penyakit demam TIPOI itu Kayak terkena, kita tuh naruh makanan di meja Nah biasanya, nah biasanya lalat ngindap di makanan itu dan ngindap ke makanan lain Nah itu juga salah satu contoh di mana penyebaran penyakit dari demam TIPOI itu Nah, apa sih faktor-faktor dari demam TIPOI itu? Mungkin teman-teman pengen tau nih Faktor-faktor untuk demam TIPOI Pertama, tinggal di negara berkembang seperti India, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Serikat, dan anak-anak Kedua, resiko yang terkena demam TIPOI adalah anak-anak Ketiga, yang bekerja atau mengunjungi area dengan wabah demam TIPOI Keempat, mikrobiologis klinis yang menangani bakteri Salmonella tipi Dan kelima, yang memiliki kontak dekat dengan seseorang yang telah terinfeksi demam TIPOI sebelumnya Oh, jadi itu mungkin ya dari beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan demam TIPOI Nah Kak, bagaimana sih cara mengobati demam TIPOI? Nah, satu-satunya cara efektif untuk mengobati demam TIPOI Yaitu harus mengkonsumsi antibiotik Nah, contohnya seperti Kiprovocacin Atau yang sering disebut dengan Kipro Tapi obat ini dikonsumsi pada orang yang sedang tidak hamil Jadi, kalau seumpama teman-teman nih lagi hamil, jangan deh jangan minum apa itu Harusnya dijauhin dulu Terus, yang kedua ada terapi Procapin Nah, ini untuk anak-anak Dan ada beberapa juga perawatan lain untuk demam TIPOI Contohnya itu minum banyak cairan untuk menghindari dehidrasi akibat demam dan diare yang berkelanjutan Nah, selanjutnya Jika mengalami kebocoran usus atau usus berlubang Karena kan yang namanya demam TIPOI itu ada gangguan di saluran usus juga ya Kak Jadi, mungkin ada operasi untuk memperbaiki apabila usus berlubang Seperti itu Kak, apa aja sih perubahan gaya hidup yang kita bisa lakukan di rumah untuk mencegah adanya demam TIPOI yang terjadi pada kita Atau untuk mencegah supaya kita tidak terkena demam TIPOI itu Pertama, kita harus sering mencuci tangan Sebelum makan, kita harus mencuci tangan untuk menghindari bakteri demam TIPOI Kedua, hindari minuman yang tidak diproses Ketiga, hindari minuman dengan es batu yang tidak jelas asalnya Keempat, hindari buah dan sayuran mentah Dan kelima, pilihlah makanan yang panas Oh, gitu ya Nah, buat teman-teman Jadi, kalian bisa menghindari makanan-makanan yang tidak jelas dari asal-asalnya Untuk menjaga kesehatan kita Karena sehat itu mahal ya Kak? Nah guys, mungkin itu aja penjelasan dari kita tentang demam TIPOI atau TIPOI Jangan lupa like, comment, and subscribe Semoga bermanfaat ya Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh